Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Level 4 diperpanjang selama 7 hari, yakni 3-9 Agustus 2021. Kebijakan itu dilanjutkan karena diklaim mampu menurunkan angka kasus COVID-19 di tanah air. PPKM Level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor, bedokupansi rate kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin tanggal 2 Agustus 2021 malam. PPKM Level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten, kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selama PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021 angka meninggal masih cukup tinggi. Perkembangan COVID-19 di Indonesia, tanggal 26 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 3.194.733 kasus dengan 2.549.692 sembuh dan 84.766 meninggal. Tanggal 2 Agustus 2021 perkembangan COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 3.462.800 kasus dengan 2.842.345 sembuh dan 97.291 meninggal. Dalam satu minggu angka terkonfirmasi positif dari 3.194.733 menjadi 3.462.800 artinya dalam satu minggu ini yang terkonfirmasi positif naik menjadi 2.168.067. Kesembuhan dari 2.549.692 di tanggal 26 Juli menjadi 2.842.345. Dalam satu minggu angka kesembuhan juga mengalami kenaikan 300.000 yang sembuh. Angka kematian dari 84.766 di tanggal 26 Juli menjadi 97.291 di tanggal 2 Agustus yang kematian akibat COVID-19 juga masih cukup tinggi selama PPKM level 4 naik menjadi 12.525. Ini berarti per hari angka kematian rata-rata 2.000 selama diberlakukan PPKM level 4. Sudah digelontorkan anggaran ribuan triliun, sudah di PSBB, sudah di PPKM mikro, sudah di PPKM darurat, sudah di PPKM level 4 dan PPKM level 4 perpanjangan, yang jelas sekarang, Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia UI Panduryono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai undang-undang karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadikan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga seribu triliun rupiah lebih ya di tahun 2020 itu, ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanjakan itu. Sebulan 1 juta rupiah saja kali 70 masih 70 triliun rupiah. Kali 10 bulan saja masih 700 triliun rupiah. Masih dibawa membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin, sambung Effendi simbolon seperti dikutip Samo News dari laman berita detik.com. Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah. Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya, nol, dan cenderung minus. Jokowi tidak mau disalahkan oleh Effendi simbolon soal jebakan pandemi semakin parah. Justru, Jokowi membela dirinya sendiri, dengan mengucapkan rasa syukur karena Presiden Indonesia tidak melakukan lockdown atau karantina wilayah sejak pandemi COVID-19 melanda pada Maret tahun 2020 lalu. Jokowi lantas membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain yang menerapkan lockdown, seperti Inggris, Jepang, dan Thailand. Menurut Jokowi, penguncian wilayah itu bisa terjadi berbulan-bulan. Alhamdulillah masih beruntung tidak sampai lockdown. Kalau negara lain di Eropa lockdown enggak sebulan-dua bulan, sampai tiga bulan, kata Jokowi saat membuka acara pemberian bantuan modal kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2021, seperti yang dikutip Samo News dari media berita Ainews. Namanya semi-lockdown, itu masih semi saja, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya kira Bapak-Ibu juga sama, mengalami hal yang sama kan. Nah kalau lockdown, kita bisa bayangkan. Dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu.